Baik, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjutkan perkulian kita Topik perkulian Kali ini adalah seleksi dan Penempatan tenaga kerja Materi ini saya dapatkan dari internet Dengan sumbernya adalah sebagai berikut Oke, masuk ke poin Perkurutan tenaga kerja Adalah proses menemukan Adalah proses Menemukan orang yang sesuai Untuk menduduki posisi tertentu Dalam sebuah organisasi atau perusahaan Tujuannya adalah Tujuan utama dari proses rekrutmen Dan seleksi adalah untuk Mendapatkan orang yang tepat Bagi suatu jabatan tertentu Ya, agar mabuk bekerja secara optimal Dan dapat bertahan Di perusahaan Dapat bertahan di perusahaan Untuk waktu yang lama Sangat kompleks Memakan waktu cukup lama Dan biaya yang tidak sedikit Biaya yang tidak sedikit Dan sangat terbuka peluang Untuk melakukan kesalahan Dalam menentukan orang yang tepat Jadi pertanyaannya Mengapa harus orang yang tepat? Kesalahan dalam memilih orang yang tepat Sangat besar dampaknya Bagi perusahaan atau organisasi Salah satu contohnya Kalau misalnya Tidak tepat Nanti malah Internalnya di korupsi Misalnya ya Oke, proses rekrutmen Dan seleksi itu sendiri Telah menitah waktu Biaya dan tenaga Menerima orang yang salah Untuk suatu jabatan Akan berdampak pada efisiensi Produktivitas Dan dapat merusak moral Kerja pegawai yang bersangkutan Dan orang-orang di sekitarnya Oke Masuk ke poin rekrutmen Adalah proses mencari Menemukan Mengajak Dan menetapkan Sejumlah orang Dari dalam dan luar Sebagai calon tenaga kerja Dengan karakteristik Tertentu Seperti yang telah Ditetapkan Dalam perencanaan Sumber daya manusia Hasil rekrutmen Adalah sejumlah tenaga kerja Yang akan memasuki Proses seleksi Kandidat yang mana Yang paling layak Untuk mengisi jabatan Tertentu Yang tersedia Di perusahaan Ini itu juga Hasil dari rekrutmen Masan baik Ya Perekrutan Sifatnya bisa internal Dan eksternal Kalau internal Dari dalam perusahaan Biasanya untuk Promosi karyawan Dan biayanya Lebih murah Daripada Perekrutan eksternal Ya soalnya kan Sudah Dari dalam ya Jadi Kasarnya sudah Digaji gitu Kalau eksternal Kalau eksternal Proses perkrutan Yang dari luar perusahaan Masuk ke poin Seleksi calon tenaga kerja Adalah proses Memisahan individu Dari sejumlah pelamar Untuk memilih Individu Yang paling besar Kemungkinannya Akan berhasil Dalam suatu pekerjaan Oke Ini ada Tahapan seleksi calon tenaga kerja Nanti Mas dan pak Setelah Wisuda Setelah lulus dari UNUSA Jawa akan melakukan Apa namanya Proses pencarian kerja Dan ini Perlu dikodohi juga Jadi ada beberapa Tahapan Dalam seleksi Calon tenaga kerja Tahap satu adalah Surat lamaran Ini memasukkan Aplikasi lamaran Yang kedua adalah Memancara awal Tahap ketiga adalah Ujian psikotest Memancara juga include Ada juga tes Tulisnya biasanya Tahap empat adalah Penilaian akhir Tes kesehatan Juga masuk di tahap empat ini Kemudian tahap lima Pemberitahuan Akan hasil ya Akan hasil seleksi Kemudian Ada juga wawancara akhir Nah tahap ke enam Dia penerimaan Nah Mulai tahap satu sampai tahap lima ini Mas dan pak Tahap satu sampai tahap lima ini Ada kemungkinan ditolak Jadi kalau yang Kandidat yang tidak masuk Ya masuk ke kotak ini Kotak yang ditolak ini Mas dan pak Oke masuk ke wawancara Ya Ini metode yang paling tua Dan paling banyak digunakan ya Mas dan pak ya Dapat dilakukan di awal Atau setelah prosedur Penyaringan yang lain Jadi tadi Kita sudah lihat Tahapan-tahapannya Tahapan seleksi Tahapan-tahapan seleksi Dan Ada wawancara di awal Dan di akhir ya mas dan pak ya Oke Masuk ke kelemahan wawancara Jadi ada beberapa poin Yang menjelaskan terkait dengan Kelemahan wawancara Yang pertama Validitas kriteria Yang terkait dengan Wawancara buruk Wawancara yang berlainan Akan mencari Hal-hal yang berlainan pula Jadi yang pertama ini Validitas terkait dengan Wawancara Sifatnya buruk ya Atau Validitasnya jelek gitu Mas dan pak Sedangkan Yang kedua ini Wawancara yang berlainan Akan mencari Hal-hal yang berlainan pula Mungkin lebih ke Misalnya Tidak sesuai dengan Bidang kompetensinya gitu ya Maksudnya Pemawancaranya itu Ahli psikologi gitu ya Sedangkan yang Diwawancara itu Ahli ekonomi Jadi Si pemawancara Bisa jadi Akan menenakan Terkait dengan Psikologi Ke Yang diwawancara Yang mana Yang mana Si Orang yang diwawancara itu Tidak paham Terkait dengan psikologi Seperti itu mas mbak Oke berikutnya Interpretasi berbeda-beda Terhadap tanggapan Orang yang diwawancara Yang berikutnya Perilaku pelamar Selama mewawancara Sangat mempengaruhi Hasil mewawancara Ya Untuk yang Poin tiga ini Interpretasi berbeda-beda Terhadap tanggapan Orang yang diwawancara Ya Jadi Mungkin Pemawancara Tidak bermaksud Menyakiti gitu ya Tapi Ternyata Pertanyaannya Itu Yang awalnya Untuk menggali Ternyata Membuat Yang diwawancara Sakit hati gitu Jadi kan Interpretasinya berbeda Antara orang yang Mewawancara Dan yang diwawancara Sedangkan yang ini Yang keempat ini Perilaku pelamar Selama mewawancara Sangat mempengaruhi Hasil mewawancara Misalnya nih Apa namanya ya Ada Yang diwawancara itu Gaya Bicaranya itu Memang Meledak-ledak ya Mas dan mbak ya Tapi Karena ini Pertemuan pertama gitu ya Maksudnya Pertemuan antara Mewawancara Dan orang yang Diwawancara Dan memwawancara itu Pertemuan pertama Jadi gak tahu gitu Gak paham Dikiranya orang yang Diwawancara itu Marah ke Orang yang Mewawancara Jadi ya Ya itu Dianggapnya Bisa jadi penilaian perilakunya Buruk Terhadap orang yang Diwawancara Dari orang yang Mewawancara Seperti itu Oke Kemudian Tergantung jumlah informasi Tentang pelamar yang Tersedia Oke Ya ini ada Apa ya Tips ya Kalau saya tidak salah Memperbaiki wawancara Dengan wawancara Terstruktur Dengan interview guide Jadi Ini lebih ke Tips untuk Yang Mewawancara ya Jadi orang yang Melakukan Di pihak perusahaan Yang melakukan wawancara Jadi ada Apa namanya ya Ada baiknya Mengikuti interview guide Seperti itu mas dan mbak Kalau saya tidak salah Baik Hal-hal yang dapat Menimbulkan bias Yang perlu diperhatikan Pemawancara adalah Yang pertama Kesan pertama Ya ini Pemawancara cenderung Memberi bobot Lebih besar pada Apa yang dilihat Dan didengar Pada menit-menit awal Ya ini Ya Sesuatu yang Baiknya dihindari Mas dan mbak Kalau nanti Mas dan mbak Berada di Pihak yang Mewawancarai Kemudian Pengaruh kontras Kecederungan Pemawancara Mendapat kesan Tentang seorang pelamar Dipengaruhi oleh Kesan yang didapat Dari pelamar sebelumnya Jadi Misalnya nih Orang yang Mewawancara Hari ini Mewawancara 10 orang gitu ya Orang Ketujuh gitu ya Orang Ketujuh yang Diwawancara itu Bisa jadi Dipengaruhi oleh Orang Kesan yang didapat Oleh si Pemawancara Dari orang ke Enam Ataupun orang-orang Sebelumnya ya Jadi itu juga Harus dihindari Ya Baiknya dihindari ya Karena memang Takutnya terjadi bias Jadi ya Apa namanya itu Dihindari Kemudian Berikutnya adalah Pengaruh kemiripan Kesendurungan Pemawancara Untuk menilai Pelamar yang mirip Dengannya Secara lebih menguntungkan Daripada pelamar Yang berbeda dengannya Jadi Menyamakan Orang yang Diwawancara Dengan dirinya sendiri Gitu ya Maksudnya ya Oh Ini Kayak saya Ini orangnya Misalnya seperti itu Nah itu juga Ada baiknya dihindari ya Mas dan Mbak ya Supaya dapat Hasil yang Ya Objektif gitu ya Mas dan Mbak ya Oke berikutnya Bias Informasi negatif Kecenderungan Pemawancara Untuk memberikan Bobot yang lebih besar Terhadap info negatif Daripada info positif Jadi Apa ya Info positif ya Dianggapnya ya Memang Seharusnya seperti itu Maksudnya ya Sama orang yang Pemawancara Tapi kalau dapat info yang negatif Ini langsung dibesar-besarkan Di Hiperbolis Dilebih-lebihkan Dilebaikan gitu kan Ya itu juga Perlu dihindari Mas dan Mbak Jadi ini Hal-hal yang Perlu dihindari Karena dapat Menimbulkan Bias Dan perlu dihindari Oleh Pemawancara Oleh Pemawancara ya Mas dan Mbak ya Oke Baik Ini terkait dengan Penempatan tenaga kerja baru Mencocokkan orang Dengan pekerjaan Dan organisasi Merupakan jalan dua arah Kalau menurut John F. Bining Jadi ini Ada Kotak gitu ya Ada empat kotak Matrix gitu Jadi yang Apa yang namanya ini Yang kolom Itu ada organisasi Ada karyawan Sedangkan baris itu Ada keinginan Atau kebutuhan Dan persediaan Jadi Untuk Kombinasi Keinginan Atau kebutuhan Dan organisasi Itu prestasi Kemampuan Sedangkan Karyawan Kombinasi karyawan Dengan keinginan Atau kebutuhan Adalah Kesempatan untuk Berkembang Intelektual Emosional Kemampuan Dan sebagainya Sedangkan Kombinasi Organisasi Dan persediaan Itu bermacam Kesempatan kerja Dan kombinasi Karyawan Dan persediaan Adalah pengetahuan Kemampuan Dan pengalaman Seperti itu Mas dan Mbak Oke Masuk ke Proses seleksi Dan penempatan Poin pertama Mengidentifikasi Jabatan yang Lowong Dan berapa Jumlah tenaga Yang diperlukan Jadi Kalau misalnya Mas dan Mbak Setelah Lulus dari Penusaha Mengapelai Ke sebuah Perusahaan Kalau misalnya Tidak Tidak kunjung Datang jawaban Dari tiap Perusahaan Itu Ada kemungkinan Karena memang Saat itu Belum ada yang Lowong Jadi bukan Karena Surat lamarannya Jenengan-jenengan Itu Jelek Bukan karena Gitu Tapi karena memang Tidak ada Jabatan yang Sedang lowong Pada saat itu Jadi seperti itu Tidak mas dan Mbak Oke Proses rekrutmen Dimulai saat Adanya Bidang pekerjaan Baru di perusahaan Karyawan dipindahkan Atau dipromosikan Ke posisi lain Mengajukan Permintaan Pengunduran diri Dan adanya PHK Atau karena Pensiun Yang direncanakan Yang kedua Mencari informasi Jabatan Melalui analisa Jabatan Ya ini Untuk memperoleh Urayan jabatan Atau job description Dan spesifikasi Jabatan Atau job specification Persyaratan Jabatan Harus dibuat Secara hati-hati Dan sejelas mungkin Agar dalam penerapannya Nanti Tidak ditemui Kekaburan Yang mengganggu Proses selanjutnya Oke Sekali lagi Persyaratan Jabatan Harus dibuat Secara hati-hati Dan sejelas mungkin Agar dalam penerapannya Nanti Tidak ditemui Kekaburan Atau ketidakjelasan Atau Informasi yang kurang Ya Yang mengganggu Proses selanjutnya Jadi kalau misalnya Ada lawangan Misalnya ahli IT Ya Kudu jelas Spesifikasinya Harus bisa software Apa gitu Misalnya Kemudian Punya pengalaman Kerja sebelumnya Terkait dengan Bidang IT Berapa lama Seperti itu Mas Kanban Oke Yang ketiga Menentukan dimana Kandidat yang tepat Harus dicari Dua alternatif Untuk mencari kandidat Yang pertama Dari dalam perusahaan Dari luar perusahaan Jika diambil dari dalam Perencanaan staff Jadi Staff yang sudah ada Itu direncanakan ya Perompakannya Jika kandidat Harus dicari Dari luar perusahaan Maka metode rekrutmen Yang tepat Untuk mendapatkan Kandidat tersebut Oke Nomor empat Memilih metode-metode Rekrutmen Yang paling tepat Untuk jabatan Banyak metode Rekrutmen Yang dapat dipilih Yaitu Ya ada iklan Ada employee referrals Ada work ins Dan write ins Depnakor trans Perusahaan pencari Tenaga kerja Lembaga pendidikan Organisasi buruh Dan lain-lain Perusahaan juga dapat memilih Lebih dari satu metode Tergantung situasi Dan kondisi yang terjadi Saat itu Kalau di masa pandemi Seperti ini Ya anu ya Iklan online ya Yang lebih pas menurut saya Dan juga Tentunya Metode-metode Recruitmen Yang terkait dengan online Yang kelima Memanggil kandidat-kandidat Yang dianggap Memenuhi persyaratan jabatan Jadi Mengumpulkan Berkas-berkas lamaran mereka Dan meminta mereka Mengisi Formulir Lamaran pekerjaan Yang telah disediakan Jadi Sekali lagi Meminta mereka Mengisi Formulir Lamaran pekerjaan Yang telah disediakan Untuk selanjutnya Diproses Dalam tahap Seleksi Yang keenam Menyaring Atau menyeleksi Kandidat Prosedur seleksi Perlu dilakukan Jika Pelaksanaan tugas Pada jabatan Yang akan diisi Memerlukan ciri-ciri Fisik dan Psikis tertentu Yang tidak dimiliki Oleh setiap orang Ada lebih banyak Kandidat Yang tersedia Dibandingkan Jumlah jabatan Yang akan diisi Pemilihan suatu Teknik Atau metode Sebagai Prediktor Dalam prosedur Seleksi Sangat bergantung Pada Ciri-ciri Pekerjaan Validitas Dan Reliabilitas Metode Yang berikutnya Persentase Calon yang Terseleksi Dan Yang berikutnya Biaya Penggunaan Teknik tertentu Ya jadi Ini kalau saya Tidak salah Misalnya Kalau misalnya Calonnya Banyak Maksudnya Sedangkan Persentasi Calon yang terseleksi Cuman misalnya Satu persen Jadi ya Kalau pakai Wawancara Menurut saya Akan memakan Waktu Misalnya Pelamar kerjanya Atau calon Calon pekerjanya Itu 10 ribu orang 10 ribu orang Sedangkan yang Terpilih Misalnya Ya hanya Ya apa namanya 10 orang Misalnya ya Jadi ya Akan Bahkan waktu Kalau misalnya Harus dilakukan Wawancara Untuknya 10 ribu orang Itu Ya Kalau Lebih pas Dianudulu ya Diseleksi dulu Pakai misalnya Tes tulis Misalnya Skotest Untuk mengetahui Kandidat-kandidat Ya dari 10 ribu Misalnya menjadi 50 orang Gitu ya Nah dari 50 orang ini pun Masih Menurut saya Masih agak Banyak ya Jika harus Dilakukan Wawancara Gitu Nah dari 50 orang ini Kemudian Ya dilakukan Tes tulis Lagi gitu ya Misalnya Terkait dengan Apa namanya Kemampuan Yang terkait dengan Jabatan itu Nah dari situ Mungkin akan Masuk Atau terpilih 20 orang gitu ya Nah dari 20 orang ini Baru dilakukan Wawancara Nah itu menurut saya Itu lebih pas ya Oke yang Poin terakhir adalah Biaya penggunaan Teknik tertentu Ya ini ya Jadi ini terkait dengan Pemilihan satu teknik Atau metode Sebagai predictor Dalam prosedur seleksi Ya Jadi kalau misalnya Ya logisnya kan Memilih Teknik yang Lebih efisien Dalam hal ini Lebih murah ya Biayanya Mas Kanba Oke beberapa teknik seleksi Yang sering digunakan adalah Yang pertama Formulir lamaran Yang kedua Data biografi Yang berikutnya Referensi dan rekomendasi Ada wawancara Ada tes kemampuan Dan keperibadian Ada tes fisik Atau fisiologis Ada tes simulasi pekerjaan Dan assessment center Oke Poin ketujuh Masih Proses seleksi Dan penempatan Adalah membuat Penawaran kerja Setelah proses seleksi Dianggap cukup Dan petugas rekrutmen Sudah dapat menentukan Kandidat terbaik Untuk jabatan tertentu Maka perlu dispersiapkan Penawaran kerja Yaitu Penilai perjalanan kerja Memperkenalkan secara Lebih mendalam Tentang peraturan Dan kondisi kerja Di perusahaan Memastikan Kapan kandidat Akan mulai bekerja Hal penting Dalam tahap ini Adalah Petugas rekrutmen Harus Menyiapkan Kandidat cadangan Untuk berjaga-jaga Kalau kandidat pertama Menolak tawaran kerja Atau terjadi hal-hal Atau terjadi hal-hal Atau terjadi hal-hal Tak terduga Jadi Sudah Ditawarkan Apa namanya Penawaran kerjanya Sudah dibuat Perjadian kerjanya Sudah dibuat Ternyata Si calon tidak mau Maksudnya Misalnya Gajinya terlalu rendah Ya Petugas rekrutmen Harus jaga-jaga Dan punya Kandidat cadangan Soalnya kan memang Misalnya ya Si Apa namanya Misalnya Jabatan yang lawong itu Butuh segera diisi Jadi Kalau misalnya Ternyata Calon utamanya itu Tidak mau Menolak Ya jadi ya Harus ada cadangannya Supaya bisa Supaya Bisa segera terisi Jabatan yang Sedang Lawong tersebut Oke Yang ke delapan Mulai bekerja Proses rekrutmen Proses rekrutmen Tidak berhenti Begitu saja Setelah kandidat Menerima penawaran kerja Pada saat Sudah menjadi pegawai Perlu dibantu Agar ia dapat Bekerja secara optimal Dan bertahan Untuk waktu yang lama Jadi Gini mas Tune over Atau Perusahaan Apa nanya Pekerja Resign gitu ya Itu kan Dari sisi Perusahaan Juga Rugi Kenapa Karena Harus Si perusahaan Harus Mencari lagi Yang mana Biaya Akan muncul Biaya baru lagi Untuk mendapatkan Tenaga kerja yang baru lagi Dan juga Misalnya nih Kalau Ternyata Si orang yang Si pekerja yang resign itu Potensinya besar Dan juga Menguasai Di bidangnya Kan kehilangan Perusahaan Jadi Perusahaan Harus mencari lagi Orang yang Sepadan Seperti dia Ya itu juga Waktu Jadi Mending sih Apa namanya Mempertahankan Untuk waktu yang lama Terutama Karyawan yang Potensinya Besar Yang Skill dan Capability Capabilitynya Itu bagus Jadi Ability Kemampuan Dan juga Ya Sikapnya Bagus Pegawai yang Bersangkutan Harus dimonitor Dan dinilai Kinergiannya Setelah teratur Serta diberikan Pelatihan Dan pengembangan Pada tahap ini Petugas Recruitment Perlu Mengkaji Ulang Cara-cara Yang dipakai Dalam Rekrut Dan menileksi Pegawai Ya ini Untuk Mencegah Masalah-masalah Yang mungkin Timbul setelah Pegawai Diterima Bekerja Oke Semakin Efektif Proses Recruitment Dan seleksi Semakin Besar Kemungkinan Untuk Mendapatkan Pegawai Yang Tepat Bagi Perusahaan Recruitment Dan seleksi Yang efektif Akan Berpengaruh Langsung Pada Produktivitas Dan Kinerja Finansial Perusahaan Pengembangan Pengembangan Perencanaan Sistem Recruitment Dan seleksi Merupakan Hal Penting Untuk Dilaksanakan Setiap Perusahaan Supaya Proses Yang berlangsung Cukup lama Dan Memakan Biaya Tersebut Tidak Sia-sia Jadi Proses Recruitment Dan seleksi Itu kan Ya Apa namanya Proses Yang berlangsung Cukup lama Dan Memakan Biaya Jadi Supaya Tidak Sia-sia Maka Sistem Proses Seleksi Dan Penempatan Jadi Sistem Recruitment Dan seleksi Itu juga Perlu Diimprove Diperbaiki Diimprovisasi Mas dan Bap Jadi Diperbaiki Secara Terus Menerus Oke Masuk ke Poin Penempatan Karyawan Baru Ya Ini Strategi Keputusan Penempatan Jadi Ada Beberapa Poin Tempatkan Individu Yang Mampu Dalam Pekerjaan Yang Punya Prioritas Tertinggi Tempatkan Individu Dalam Pekerjaan Yang Menunjukkan Probabilitas Keberhasilan Paling Tinggi Dan Tempatkan Individu Dalam Pekerjaan Yang Diharapkan Mengembangkan Kemampuannya Dan Tempatkan Individu Dalam Pekerjaan Yang Disekainya Diantara Pilihan Yang Dianggap Paling Cocok Oke Itu dari Tips Ya Dalam Apa Namanya Terkait Dengan Proses Seleksi Dan Recruitment Baik Terima kasih Atas Perhatian Dari Mas Kanbak Sekian Dari Saya Mohon maaf Kalau ada Kata-kata Yang Salah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh